Rekeningnya gimana? Pihar puluh juta sih Undangan ya? Jeng itu bisnisnya yang lancar teman jeng ya? Ya, wong maurib kudu Goroho, aja jujur baik Kali terlalu jujur, ada sukses-sukses Apa boleh dihajar kaya ngintik ya? Kudu wajah jujur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sertai ya Sertai ya Ini nurul Apa nurul ini grup bales Tapi orang lupung 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 Si, si, si Nanti baterai ku lemah ya Sertai ya Sertai ya Terima kasih. 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 Iri nyong apa ceritanya Kayak gue pada peteng-petengan Praimu padadu Melasi jenel orsaik Sika Lo masih Lo dikenjarnani lawang Ya gak sih kemok Boleh ke Lagi penaring disi Pengi-pengi Mulai 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 ya Mas moderator Mulai Aduh 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 Lagi apa sih Aduh Minta tetrihan Minta tetrihan Aduh 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 Ya Makin Vidiana Dipeteng-peteng Narmeng-remeng Mas Aduh 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 Ya Allah He Peteng-remeng He He Vidiana Apa Apa Infra-merah Ini peteng Infra-merah Jarene Kayak sisi Orang sih dia pegang menjer, ya Allah. Ya, repohen. Terkandung. Terkandung umum, kayak aneh. Mana Fidi, nggak kelihatan Fidi? Itang, lilin. Dari dulu nggak kelihatan dia, mah. Mana bibinya? Sayang, sayang. Fidi, Fidi, ingat nggak yang diusat imam, Tin? Ising-ising, ding. Halo. Untuk ya. Mama Ito, sehat. Hei, Mama Ito. Hei, Mama Ito. Hei, Kalela. Itu, kangen banget, Jihan. Halo, Kak Jihan, jauh banget. Ya Allah. Hei, ngomongnya bahasa Indonesia banyaknya nggak paham. Ayo mulai. Ngomongnya bahasa Indonesia nyonget nggak paham. Di sini udah jam 10. Jangan sekarang dibalik ke-8, Jangan, ya? Hah? Jangan dibalik ke-8. Iya. Enak, ke sini. Nanti kalau, apa, kalau sahur di Jawa, buka puasnya dibalik ke-8. Jangan. Jangan. Bukan masih ini. Iya bangun. Emang nggak paham. Pakai ke-8. Kenapa? Rumah yang di Jogja sekarang ada siapa? Ada Mas Tohir di sana. Tiga-tiganya udah tidur semua, toh. Udah, guys. Udah pada tidur, baru pada tidur. Vika, ya Allah. Lamanya ngeliat Vika. Masih gitu-gitu aja mukanya. Pengennya berubah apa, Brimen? Pengen di operasional, Brimen. Yang berubah ini Wali Songoknya ini, makin Songok ini. Songok. Makin Songok. Be. Iya, mulai. Iya, mulai ya. Maul-maul nggak bisa tilawah ini gantinya. Anu, jenel kayaknya ini. Masih gitu. Masih gitu. Nah, gitu. Ini mah kelihatan, Din. Saik aja seorang itu bagus. Ustaz juga. Saik, saik. Aja nyomotor, bro. Nal, kon ngajin, Nal, ya? Ngaji apa? Ngajin bebas, ngajin bebas lah. Kira-kira, saiknya. Iya, pan kuluh, apapun apa. Karapis. Mara, ikah. Lanjut. Si, mulai, saik. Eik. Eik, saik. Mulai, mulai. Kwek, lo. Memorinya penuh. Rekordnya suwek gue. Kok heng? Malah ketutup pake ik. Wah, kapan-nya ngeheng? Nyalahana dewek. Kayaknya, nyo gari kapan-nya ngeheng? Wih, senggo peci. Kayak, kayak pengulu. Nung, hormati, oh. Hose pengu peci, ko. Kayak pengulu. Nung, orang-orang kawin-kawin. MC-nya siapa sih? Kok gak mulai-mulai? Saik, gitu. Ik, cepet, ik. Lalu, kita lagi. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najar! Eh, siapa? Buh, 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 Buh. Buh, Buh, Buh. Buh, Buh, Buh. Ayo, pengantin baru, Woy. Pengantin baru. Ini kuri. Apa sih? Ayo, Najar. Maya. Oh, ya Allah. Buh, Buh, Buh. Buh, Buh. Buh, Buh. Buh, Buh. Buh. Kehujanan habis beli bunga buat besok, manten. Pantastain. Ayo, punya suami ini. Oh, santeng. Ih. Suami aku baru pulang kerja. Dia gak bisa manterin. Sama aja punya suami juga. Tetep aja mandiri. Gak bisa diantar-antarin. Eh, bersyukur. Gak kayak Najar, May. Uw, bisa jadikan. Harus mandiri. Harus mandiri. Oke, kan ini aku orang muncul gambar, ya. Ya, saya. Eh. Jangan lupa, Pak. Orang mulai-mulai. Jangan lupa, si Ceng. Terima kasih, Ceng. Jangan buat nentek atau pimen sisanya. Fidin, gak ada mukanya. Fidin, gak ada mukanya. Ada. Fidin, gak ada mukanya. Fidin, ini aku lagi online di warung padang. Gak enak. Gak apa-apa, May. Masa. Masa pake jas puter lagi. Hubus. Makanya nasi padang. Duh. Amin. G-Fidin. Masa pake jas puter lagi. Pake jas puter lagi. G-Fidin. G-Fidin. Alili, ya Allah. Oke. G-Fidin. 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 Oke, teman-teman. Saya mulai, ya. Itu mohon suaranya Di kondisikan yang masih basic Di anmi dulu sebentar saja Video semuanya Harap dinyalakan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya banggakan Rekan-rekan semuanya InsyaAllah Angkatan 12 yang mudah-mudahan selalu berbahagia Dan dirahmati Allah dimanapun berada Ada ibu-ibu dan bapak-bapak Yang malam hari ini sudah hadir Sebelumnya saya absen dulu ya Ada Kang Arief Safi'i Ibu Fidiana Hadir Ibu Eka Resmi Ibu Nurmaya Ibu Ipoh Ibu Jihan Ibu Lela Ibu Lili Suryani Ibu Ibu Pak Nazar Amin Al-Bansri Ibu Zainal Bersilat Rahim Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya Jadi kami harapkan Kita harapkan ini ada Kita memiliki momen-momen tertentu Dimana kita akan terus bersilat rahim Meskipun lewat dunia virtual Salah dan salam Semoga senantiasa teriring Kepada jujurkan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mudah-mudahan Kepala kiamat Kita melakukan Amin ya Rabbil Alamin Rekan-rekan semuanya Teman-teman semuanya Jadi Agenda malam hari itu Sebetulnya follow up Dari Wacana yang dulu pernah di Yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nazar Amin Di grup begitu ya Ayo kapan kita nge-zoom Begitu ya Karena kemarin Saya mencoba untuk Apa namanya Mem-follow up lagi Ayo kita zoom-zooman Alhamdulillah malam hari ini Terlaksana meskipun Meskipun belum Meskipun belum semuanya Bisa mengikuti Karena Mungkin ada satu dan lain hal Karena ada sibukan Yang tidak bisa ditinggalkan Agenda malam hari ini Kita Apa namanya Pertama Kita akan doa bersama Kita akan doa bersama Kemudian Nanti akan ada Sesi sharing khusus Sharing bebas Nanti teman-teman bisa menyampaikan Apa namanya Apa saja Nanti silakan Saya nanti akan kasih waktu Masing-masing Bisa Bisa 10-15 menit Kira-kira untuk Untuk sharing berbagi apapun Berbagi tentang pengalaman hidup Yang selama ini Mungkin sudah menerpah kita semuanya Karena saya yakin Selama Selama kita Lulus dari Alma mater kita Kurang lebih berapa tahun Kita lulus itu 2000 Kita lulus 2010 Kalau tidak salah 2010 Ya jeng ya Kita lulus 2010 2009 2009 Kita lulus 2010 Kita lulus 2010 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena kita Karena kita sudah Memasuki 2012 Artinya sudah Sudah kurang lebih 10 tahun Kurang lebih 10 tahun Utamanya yang Teman-teman yang Sampai Mengenyam Alumni Sampai lulus kelas 6 Ada pun Kalau kayak Mas Senel Itu kan Dulu keluar kelas Kelas-kelas 2 MTS Kalau tidak salah Enggak MTS MTS Singkat cerita Kita Ternyata Sudah Sudah Lama sekali Tidak Tidak Pernah bersuah Dan Saya yakin Semuanya Sudah memiliki Pengalaman hidup Yang luar biasa Banyak Yang nanti Kira-kira Bisa Disharekan Barang-barang Dan Boleh jadi Akan ada Peluang-peluang Mungkin Usaha Dari Bubos Misalkan Dari Pak Bos Nazar Yang Usahanya Sedang Melejit Silahkan Bisa Dibagikan Ke kita Semuanya Teman-teman Semuanya Untuk Mengawali Agenda Pada Malam Hari Ini Untuk Menambah Keberkahan Acara Pada Malam Hari Ini Mari Kita Buka Acara Pada Malam Hari Ini Dengan Membaca Al-Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Untuk agenda berikutnya Menambah Kekhidmatan dan Kehusuan acara Malam hari ini Saya persilahkan kepada Al-Ustaz Al-Ustaz Jenel Arifin Untuk melantunkan Ayat-ayat Al-Quran Yang akan dibaca Oleh beliau Tafad Al-Ustaz Dipersilahkan Tafad Al-Ustaz Tafad Al-Ustaz Gak apa-apa Bismillahirrohmanirrohim Semoga Ayat-ayat ini Bisa Membuat kita Makin Ingat sama Allah Kalau misalkan Kita itu Punya Nyawa Dan Bakal akan Kembali Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayahsabu Al-Insan Al-Najma'i Yudhamah Bala Qadirin Al-Najma'i 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 Yudhamah Yus'al Al-Najma'i 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 Al-Fatihah 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 Kerja ini di telekomunikasi Jadi tentang Tentang antena Atau tentang persinyalan lah gitu Tower-tower gitu Cocok dari mancomunikasi Insya Allah Menteri Oke mungkin Gak bisa panjang lebar ya Lagi kurang sehat juga Masih ada waktu Nela Gak bener Kasian yang lain Takut waktunya kurang Kalau aku mungkin Sesi nanya aja sih nanti Oke next aja Sesi lu Besok-besok orang lain Belum tentu besok ikut Oke jadi malam hari ini kita Minta semuanya untuk berbagi gitu ya Nanti jadi dari Arief sampai Semuanya nanti kita minta berbagi Kira-kira Hikmah apa saja yang dapat kita ambil Jadi monggo Mas Mas Koyot Silakan dipimpin setelah Hendry siapa nanti Oke mungkin cukup dari saya Mungkin lanjutannya Saudara Ahmad Saikuddin kali Oke silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya yang malam hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya Saya ya begini-begini aja dari dulu Semenjak lulus dari Darul Mujadah tahun 2010 Saya melanjutkan kuliah di Jogja selama 4 tahun dan balik ke DM ngajar selama 3 tahun Bersama Ustaz Nazir Amin gitu ya Saya sempat ngabdi di DM selama 3 tahun Dari tahun berapa Ceng ya? Dari tahun Panjang nih panjang Sempat ngajar DM Kalau nggak salah Dari tahun 2014 sampai tahun 2017 Selama 3 tahun aku ngajar Selama 3 tahun Saya bersama Mas Aramin Dan bersama Saya tadi sudah minta Ustaz Nazir Amin untuk hadir Dengan harapan Beliau bisa memberikan kabar tentang DM Ternyata Beliau tidak bisa hadir gitu ya Dengan alasan macam-macam Sibuk lah gitu ya Jadi saya tadi Secara pribadi sudah minta Ustaz Nazir Amin untuk hadir Jadi harapannya bisa menceritakan Apa sih perkembangan terbaru dari almamater kita Ternyata Beliau bisa hadir yang bersanggup Ya jadi Saya mengajar DM selama 3 tahun Dari 2014 sampai 2017 Kemudian kembali ke rumah ke Berbes Kemudian saya kembali ke Jogja lagi itu Tahun 2019 sampai sekarang Jadi lebih 2 tahun Saya kembali ke Jogja lagi Sampai hari ini Sampai detik ini Apa namanya Mungkin cukup itu aja sih Jod Boleh nanya Nggak beneran nih Serius ini Kan sekarang di Jogja nih Untuk calonnya orang mana Itu serius Jangan ketawa Ya 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 Mudah-mudahan bisa kayak teman-teman semuanya Yang sudah bisa Menggendong anak gitu ya Anaknya yang masih unyu-unyu Yang masih Amin Ya Allah Ada yang anaknya 1, 2, 3, 4 Gitu ya Kemudian 4 Serius Oke Mungkin Ini sih yang Yang dapat saya Seringkan Nanti barangkali ada Ada yang mau bertanya-tanya Silahkan saja Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next Tunggu Siapa ya Terserah kamu Eh Singg mimpin Sopo iki Ya di tunjukkan Tungguk Oh aku Yowes Saiki Mbak Lela dipersilahkan Kami ingin mendengarkan cerita Cerita Antum yang luar biasa Dari suaranya Kalela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Bisa ketemu walaupun lewat Ya begini kondisinya Alhamdulillah Jadi pas Lulus dari DM ya Dari DM itu Sempat kayak pengen lanjutin kuliah Cuman kan Waktu itu kondisi gak ada biaya Akhirnya dapet Tawaran ngajar di Sahit sama Ustadz Nahrowi Sama Ustadz Nahrowi Kebetulan waktu itu sama Ustadz Hasan Sama Hasan Sama Uswatu Kita bertiga Disana Cuman karena Hasan itu Ada tragedi apa yang Gak tau kenapa Pokoknya intinya dia Gak bertahan Dia Resen Akhirnya aku sama Uswatu Bertahan disana Sampai Lulus kuliah Lulus kuliah disana Akhirnya Yaudah Mulai dari Dari selesai Kuliah itu Nyari-nyari kerjaan Ternyata nyari kerjaan Di Jakarta itu Luar biasa Susahnya Jadi kalau kita Beneran Luar biasa Susahnya Jadi kayak Persaingannya tuh Lebih Gak tau juga sih Kalau di daerah kayak gimana Cuman Ngerasa banget Jadi kayak modal Apalagi kan pesantren Kayak Kalau menurut aku Pesantren itu Kan kurang tuh di umumnya Jadi kayaknya Sama Ketinggalan jauh Yaudah Mulai ngelamar kerjaan Dari mana ke mana Mulai pernah kerja di Apa Senturi Jadi Penjaga tokobat Sampai Empat bulan Empat bulan Gak Gak betah disitu Karena kerjanya Kalau menurut aku Kayak Rodi gitu Akhirnya Pindah Nyari kerjaan Sampai akhirnya Alhamdulillah Sekarang udah Nyaman Di kereta api Walaupun Walaupun Belum jadi Karyawan tetap Karena Apa namanya Masih kontrak Jadi Perusahaan di kereta api tuh Biar kata Kereta api Cuman dia Gak mau Ngangkat karyawan Jadi mereka Nyewa jasa Ossourcing Tapi masih Under Under kereta api juga Cuman Ya itu resikonya Jadi setiap tahun Kita terpanjang kontrak Terpanjang kontrak Tapi ya Alhamdulillah lah Ada hikmahnya Mungkin Ada penghasilan Sampai akhirnya Sampai akhirnya Bisa Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Yaudah Disini Sampai akhirnya Yaudah Itu aja Paling Sampai akhirnya Gak 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 Banyak cerita Tapi Dari semuanya Kita belajar lah Intinya Alhamdulillah Apa yang kita Alam di pondok Kayak harus beradaptasi Sama orang-orang Yaudah Pas kita terjun ke masyarakat Terjun ke dunia kerja Kita bakal ketemu Banyak orang Yang Karakter sama Tipe-tipenya Beda-beda Jadi Ya Alhamdulillah Intinya Kalau kita mau berjuang Dimanapun kita berada Pasti kita bisa sukses Gitu Kayak contohnya tuh Maya kan Masya Allah banget tuh Maya tuh Luar biasa Luar biasa Luar biasa Beneran Mandirinya Salus banget sama Maya Jadi Aku akhirin ya Habis ini Silahkan Mbak Maya Bisa melanjutkan ceritanya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan Mbak Maya Mbak Maya Tidur kah Makan nasi padang Lagi di warung padang Oke oke Lanjutin aja Yang Bagian timur dulu kali ya Kajian Ya mau gue Di sana udah malam kali ya Udah jam Satu kali Oke Kak Jihan Silahkan Mbak Jihani Tisam Di persilatan Itu aku Apa aku Apa aku Aku kan udah Aduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya gak punya Cerita panjang Karena abis lulus Ya udah Langsung bocok Langsung bocok Langsung kapol Iya Hacarus Hacar Ceng Gak anu sih ya Mungkin Yang saya liatkan Pengalaman di pondok Jadi yang Sekolah di Luar Terus tiba-tiba masuk DM Khususnya gitu Boarding Ya saya belajar itu Kalau Kalau kita Sekolah gitu ya Kita tuh kayak Dilihat Cuma orang-orang Yang menonjol aja Yang muncul ke atas Sedangkan ternyata Pas udah di luar Udah diterjun di dunia Masyarakat Ternyata Yang bakat yang harusnya Digali di Sekolahan Entah itu Dari pondok Ataupun apa itu Malah Gak dapet Gak dapet gitu Jadi Agak Punya Visi ke depan gitu Pengen Gimana menciptakan Anak-anak Seluruh anak Dengan karakter Ataupun Bakatnya masing-masing Menonjol Di Sekolah gitu Jadi karena kemarin Pengalaman aja Karena sayang banget Setiap di sekolah Cuma akademik aja Yang terlihat Menonjol Untuk Anak-anak Itu Yang 1, 2, 3 lah Yang paling menonjol Sedangkan pada Setiap individual Kan itu bakatnya Macem-macem Dianggap bodoh Padahal ketika Terjun di dunia luarnya Yang rangi 1, 2, 3 Itu belum tentu Ya itu aja sih Belajar-belajar terus Apalagi ini udah punya anak Harus tambah banyak Belajar lagi Artinya untuk Apa namanya Agar terus Mengasah soft skill gitu ya Life skill dan soft skill Itu penting banget Jadi Kayak kan suaranya Kayak Sinyal Sinyal Bota renteng Orang-orang Benda mau Nyalanya Sinyal Nyalanya Suaranya Suaranya Aduh Ajar Ngeces 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 Anaknya berapa sekarang Jihan Baru 2 Alhamdulillah 2 Jeng 2 Jeng Apa nyusul Jeng Minimal 9 Biar Mengingat Wali Songo Iya Aduh ya Itu sih Itu aja Terima kasih Oke Minimal 9 Alhamdulillah Pengalamannya Banyak Alhamdulillah Karakter ya Walaupun mungkin Beda banget Ini Alhamdulillah Udah pada balik Saya serahkan lagi Ke moderatornya Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Terima kasih Untuk Kajian Terima kasih Untuk Kalela Terima kasih Untuk Saya ikutin Oke Sekarang Waktunya Kita Penutupan Belum ya Sekarang Enaknya Laki dulu Dihabisin Cewek dulu Atau gimana nih Gue juga Bisa Oke deh Sekarang Kita Ke Cowok Tadi sudah Cowok-cowok Cewek-cewek Nah sekarang Cowok Silahkan Ke Kak Zenang Zenang Al-Barko Selamat datang Yang baru Bergabung Selamat datang Mas Mikdad Mas Ali Eh Ali Ini wajahmu Ali 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 kayak gitarisi Ungu ya Ini lagi Apa Proyek apa Oke silahkan Bapak Zenang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Oke mungkin Beberapa rekan-rekan Ada yang Gak kenal Sama saya Atau belum pernah Ketemu ya Aku kenal-kenal Kenapa 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 Lanjut Lanjut Oh Ya Karena emang Saya keluar dari DM itu Kelas 3 MTS Pas lulusan Terus gak dilanjut KMA Nah gitu Terus Saya SMK itu Di Bandung Pindah ke Bandung Dari situ Udah beret Dari Bandung Saya Kerja sempat di Minimarket Terus Kerja di Optik Melawai Dari Bandung Terus Pindah ke Batam Satu tahun lebih Di Optik juga Dari Batam Sekarang di Tangerang Sekarang di Optik Tunggal Kalau misalkan Mungkin kalian Tahu Optik kan Tentang kacamata Saya berarti Di Optik Tunggal Udah 5 tahun Sampai sekarang Sekarang juga Mungkin Kalau sampingannya Ada Kecil-kecilan Paling sama Optik juga Cuman Kalau misalkan Emang Rekan-rekan Emang deket Daerah Tangerang Mungkin aku bisa Datang ke Tempat Untuk meriksa mata Atau Mau bikin Mau tanya-tanya Gak apa-apa Boleh Nah itu aja sih Soalnya gak banyak Juga ya Kerjanya satu doang Soalnya Kapan Bojona Kapan Bojone Bojone Insya Allah Emang Anggar misal Bojo Pan pada Tekara Yes Minimal dong Anes yang teka Kan kayak gue Insya Allah Kau Tahun kia lah Tahun iki lah Insya Allah Luar biasa Oke W.O. Aku ya Oh udah Kakak Kakak kandung Sendiri aja Punya W.O. May Gimana May Kemarin aja Nanya-nanya Itu buat temen May Yang di Bekasi Itu Ada yang Kalau emang Sekiranya Saya kan Ceritanya itu singkat Maksudnya gak banyak Juga kan Tapi kalau misalkan Tekan-tekan yang pakai kacamata Mau tanya tentang mata Kalau selama aku bisa ya Aku jawab Tapi kalau misalkan Emang tentang medis Kayak Misal penyakit mata Itu beda lagi ya Karena itu harus ke dokter Nal berarti Antum itu ahli Ahli permataan berarti ya Ahli permataan Enggak lah Bisa menyembuhkan katarak gak Nal? Katarak Katarak sebetulnya ini Opat mata Obat mata Obat mata Ada obat mata nih Katarak sebetulnya Langsung promo Oke Bisa Jadi Emang Dia tuh Apa pandai melihat peluang ya Sering aja deh Gak apa-apa ya Ya sep Ya channel Periksa mata Tok eh Ariente Mengobati segala macam Penyakit mata Dari mulai Kadas kurang Lalu lanjut Lanjut Ngomong gue Jadi gini Katarak ya Katarak itu sebetulnya Jadi gini Mata itu kan ada beberapa lapisan ya Jadi kalau misalkan katarak itu ada beberapa ada tiga juga Katarak cortical Terus ada beberapa kartu Nah katarak itu ada di bagian dalam lensanya Nah mata manusia itu kan sebetulnya lensanya bening ya Nah kalau misalkan katarak Nah kalau misalkan katarak Biasanya si cairan lensa di dalam mata itu mengeruh Mengeruh Kayak gitu Terus Nanti si penglihatannya mungkin kalau gejala-gejalanya ya barangkali Biasanya kan di Apa Dialami di usia 50 ke atas ya Kalau misalkan emang orang tua kalian atau apa mungkin punya gejala-gejalanya Di antaranya kalau misalkan ngelihat nih Ngelihat jauh Biasanya dia efeknya agak mengabut Jadi Kayak kabut ada kabut gitu Di penglihatannya Itu salah satu gejala Katarak juga Terus Miosis Jadi kalau misalkan Selain itu juga punya gejala lain Di antaranya kalau misalkan Ngelihat Dia otomatis Dia ngerasa kayak kabur Itu bisa juga Katarak juga Ngabur Tapi bukan dalam arti minus ya Itu semuanya harus dicek dulu Soalnya belum tentu Katarak juga Begitu Ya itu secara global tentang Katarak Begitu aja lah pokoknya Kalau detailnya mau nanti Yang mau konsultasi lebih lanjut Capri gitu ya Apa ada lagi yang mau ditanyain gak Gak apa-apa Sambil sharing aja Lagian Arief pengenalan kayak gitu doang Gak apa Insya Allah Ada gak yang mau sharing Mau tanya Gak apa-apa Kalau emang bisa ya aku jawab Ya Pak Zidul Ya Pak Zidul Mas Zidul Saya mau tanya dong Boleh boleh Suaranya boleh Deketin gak Mas Iksan Ya Halo halo Ya 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 Ini Gak samata Gak samata nih Mungkin Buat pengalaman juga Karena saya suka Min Nah Ibu apakah Min itu bisa disembuhkan Atau bisa Kemudian Cara penyebutannya bagaimana Oke baik Pertanyaan yang Banyak ditanyain Pengennya sembuh gitu ya Sebetulnya Kalau misalkan Minus Atau plus Ukuran mata itu Sebenarnya kan ada tiga Minus Ada plus Ada silinder Kalau misalkan minus itu Jauhnya buram Dan Biasanya Kalau dari teori ya Sinar yang masuk Dari luar Terus Masuk ke kornea kita Itu Jatuhnya di belakang retina Bukan di tepat Kalau Normalnya itu di tepat Gitu Nah terus Kalau misalkan Untuk minus Bisa sembuh apa enggak Jawabannya Bisa sembuh Bisa enggak Kenapa Karena gini Kalau misalkan Minusnya tinggi Masih bisa disembuhkan Dengan lesik Caranya lesik operasi Mungkin Operasinya sekitar 17 jutaan Satu mata Kalau enggak 24 jutaan lah Itu kalau mau Sempuh ya Itu kalau minusnya tinggi Tapi kalau misalkan Untuk Ya kita pengennya Yang gratis-gratis aja lah Atau misalkan Punya Yang pas-pasan gitu ya Sebisanya Itu mungkin Bisa dilakukan Dengan terapi Tapi Ini juga Butuh Waktu lama Dan kayaknya Agak susah banget Kalau untuk Apalagi di era Pandemi Taya gini ya Jadi caranya itu Mungkin Kalau misalkan Yang di daerah kota Emang agak susah Jadi Mata kita Bisa mungkin Lihat Apa Daerah-daerah yang hijau Yang jauh Kayak mungkin Pemandangan gunung Nah itu sebetulnya Mata yang paling Dialami relax Relax mata itu Kalau kita Lihat jauh Beda halnya Kalau misal Di kota nih Cuman Cuman Ngelihat Cuman 10 meter 20 meter Nah itu sebetulnya Kita juga matanya Bekerja ekstra Nah gitu Nah salah satunya Ngelihat jauh Misal Lihat daun Fokusin Satu Terus Lihat deket Misal Tangan Fokusin lagi Dekat gini Misal gini ya Gini Terus Lihat jauh Fokusin ke daun lagi Nah itu untuk Melatih Si otosiliaris Bergerak Nah disitu Kalau untuk Untuk Kesehariannya sendiri nih Jadi Yang di Yang di Apa ya Jangan Maksudnya Kayak Dijauhin lah Jangan Jangan dilakuin Nah yang susah itu apa Ketika kita Kalau misalkan Lihat Handphone Computer Nah itu agak susah kan Untuk melepasnya Makanya agak susah juga Untuk menghilangkan minus Begitu Dan Ada juga yang namanya Silinder Kalau misalkan silinder Silinder itu Agak susah Agak susah hilang Karena apa Kalau silinder itu Biasanya dari Struktur mata Bola mata Sebetulnya kan bulat Di korneanya Maksudnya Mata hitam-hitamnya Itu kan bulat Nah kalau misalkan Silinder itu Ada sedikit yang Peang Terus akhirnya Sinar yang dari luar Masuk ke retina kita Itu terpendar Akhirnya Ngelihatnya Agak berbayang Efek-efek silinder itu Berbayang Kalau misalkan efek Minus itu Vroom Begitu Jadi jawabannya Kalau misalkan bisa sembuh Apa enggak Kalau minus Bisa sembuh Bisa enggak Tergantung Tapi Salah satu Ada kasus dari customer Bisa Bisa turun ya Dengan cara Katanya Minum wortel Setiap hari Minum jus wortel Dan itu Enggak pakai Enggak pakai gula Enggak pakai apa-apa Pokoknya setiap hari Bisa Bisa turun Kalau silinder bisa turun enggak? Eh kalau silinder bisa sembuh enggak? Tadi kan udah dijawab ya Jadi gini Silinder itu Dari strukturnya Kak Jadi kalau misalkan Siapa sih namanya? Kak Laila ya Kak Laila Kak Laila nih Kak Laila ada silinder Nah itu sebetulnya Struktur korneanya Jadi yang harusnya Bulatnya simestris Itu agak peang dikit Akhirnya Sinar yang dari luar Masuk ke mata kita itu Apa namanya? Terpendar Masuk di dalam retinanya Retinanya itu terpendar Arimatasing sering abang Gue pilih menang Itu beda-beda sih Jadi bisa aja Mata sensitif bisa Terus Dry eyes itu Kita kering Itu bisa juga Mata sensitif Matanya kering Kemungkinan Kalau sekarang sih Kebanyakan Kalau mata kering itu Sering lihat Handphone komputer sih Itu ngaruh juga Luar biasa Memang ahli Pemataan Sinar yang satu ini Mungkin bisa dilanjut dulu Mas Koyot Oke mungkin Untuk selanjutnya Mungkin ini ya Apa namanya Jadi Ketika Si A Sudah menjelaskan Si A itu yang menentukan Siapa The nextnya Jadi biar Tetap Tetap nyambung Biar saling kenal Ya udah Kalau gitu Maya lanjutannya Oke silahkan Tante Maya Baru ngomong Tante baru pulang Baru nyampe Tante tadi Habis keujanan Suaminya mana Kalau ini lagi Dimes aku Kita kisah dulu Kita Kebosu Kebosu Munggu Munggu Maya Tadi sebelumnya Aku maaf ya Aku gak dengerin Kalian tadi Ngebahas apa Soalnya kan tadi Lagi di Nasi Padang ya Dari Nasi Padang Terus ke Nasi Padang Lumayan berapa menit Jadi Sempat gak dengerin Kalian Dari Maya udah siap Belum Apaan sih Nazar Ududmul Udah siap Belum Udah siap Belum Siap Siap Maksudnya Motivasi Belum nih Belum siap Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aku sebenernya Bingung Tau mas Saring apa ya Sharing Yang katanya Dilihat orang aja Jadi Jadi Kayaknya tuh Hidup aku tuh Naik ke atas Alhamdulillah Ya Perasaan Perasaan ya Perasaannya tuh Naik ke atas Jadi Nanjak terus Gitu Nanjak terus Kayaknya Ada masalah apa Ya Gampang aja Gitu Ada aja lah Solusinya Gitu Mau apa Yaudah Ntar juga Dateng sendiri Gitu Pokoknya Mungkin itu Permainan mindset Kali ya Karena aku Suka berpikir tuh Gak ada sesuatu Yang gak baik Kalau misalkan Saat ini Lagi Lagi Jalanin ya Berarti itu Yang paling baik Jadi gak ada Yang lebih baik Dari itu Jadi aku gak pernah Gak pernah buruk Sangka Sama masa depan aku Gak pernah buruk Sangka Sama yang sekarang Aku lagi jalanin Jadi ngalir aja Gitu Apa ya Soalnya gak ada Yang ini Soalnya gak ada Kadang kan orang bilangnya Ima ya tuh enak banget Padahal enggak Gak enak juga Soalnya Dulu kan aku sempet kan Sempet kayak Sebelum jadi Tukang rias Aku dulu jadi Tukang henna Tukang gali kubur Sebelum jadi Sebelum jadi Tukang henna penganten Aku jadi Tukang henna Yang di jalanan Anak apa Selinggak selingguk Selinggak selingguk Anak apa Anak cucu Soalnya lagi nebeng Iya jadi Aku jadi Tukang henna di jalanan Aku pernah Dagangan henna aku Diberantakin sama Tukang henna lain Katanya Gara-gara Aku terlalu murah Katanya Terlalu Apa tuh Terlalu Katanya Ngambil resiki dia Jadi Dagangan aku Henna-henna Aku tuh disebar Di ini Disebar di jalan Terus aku nangis Tau gak Aku kayak Topeng monyet Tau gak Aku diliatin orang Lagi nangis Aku pernah Mungkin monyet juga May Ya soalnya Diliatin orang Aku dimarahin Diliatin orang Orang cuma Ngelatin doang Terus Tapi yaudah Aku mikir Aku mikir gini Mungkin dulu Ini karma kali ya Dulu pas dipondokan Aku sering bikin Anak Anak nangis Karena aku sering Mukulin orang Jadi aku mikir Oh mungkin ini karma kali ya Jadi aku gak ngelawan Aku udah hebat Aku menurut aku Aku tuh udah hebat Aku gak ngelawan Jadi dimarahin sama Ibu-ibu Kayak gitu Aku gak marah Marah Gak marah balik Aku cuma nangis Nazar matanya Karena aku pikir Oh berarti Jangan terbeja Jangan Ya Allah Gitu kan Terus Pernah juga Terus akhirnya Yaudah deh Aku kayaknya gak perlu deh Jadi tukang hena di jalan Aku ngehena Di pengantin aja Sama zoom anak-anak Terus pas Jadi tukang hena Pengantin kan udah enak tuh Aku Pendapatan Bisa 4 4 setengah Itu cuma Sabtu minggu doang 4 setengah apa nih 4 setengah miliar 4,5 juta Dari hena pengantin Tapi Itu keliatannya enak ya Keliatannya enak Tapi aku tuh Bener-bener turing Nazar kan orang Sekarang jadi orang Tangerang Zenal juga orang Tangerang Aku tuh pernah Satu hari itu Keliling dari Tangerang Terus ke Bintaro Itu kan jauh banget ya Terus ke Celeduk Terus ke Terus ke Bekasi Balik lagi ke Jakarta Aku pernah turing kayak gitu Jadi Kadang Nggak jalan kaki Naik moto Jadi kadang Di jalan itu Malam-malam tuh Jam 12 Aku masih di jalan Tapi kan nggak mungkin ya Aku update-update Oh aku masih di jalan Kayak gitu kan Jadi kadang Kadang yang orang Orang lihat tuh Belum tentu Seenak gitu Terus Kenapa bisa Nyampe disini Karena Dapet ilmu Banyak juga sih Karena kan Tiap hari ketemu sama Rias kan Jadi akhirnya Lama-lama Oh ternyata Ngerias tuh cuma kayak gitu doang Tekniknya cuma gambar Akhirnya Kita belajar-belajar Yaudah Jadi Terus akhirnya nikah Akhirnya nikah Kalian pernah ingat nggak Aku pernah bikin 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 Apa tuh Bikin celetukan di grup Whatsapp Aku bakalan nikah Pakai WO sendiri Pakai Ngerias sendiri Ngehina sendiri Aku kan pernah Ngeletuk itu Padahal aku waktu itu Belum punya WO Ternyata dikabulin sama Allah Jadi mungkin Itu yang namanya Al-Qalamudu Ayazhar ya Yatat ya Yaitu Jadi pokoknya berkata yang baik-baik aja Positive thinking aja Ternyata Emang Emang ya bagus juga Aku nggak bisa njelasinya Tapi kalian pasti pahamkan ya Oh ya satu lagi Kenapa Kenapa aku bisa Sepositif itu sama hidup Karena Karena kayaknya tuh Efek dari Baca Al-Wakiyah deh Masya Allah Biasa Jadi aku tuh kan pernah ya Aku ngerasain bener-bener Di titik Aku tuh di titik Bener-bener Aku nggak Aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu Terus Aku nangis tuh Di gudang di pondok tuh Itu tahun 2007 ya Aku berdoanya tuh Apa Aku nggak Aku nggak apa-apa Jadi anak bandel disini Tapi aku jangan Hicuri Terus Eh ditunjukin ini Ditunjukin Ditunjukin Dulu kan ada Ada Kayak majalah yang Amali ya Majalah Amali Atau apa tuh Yang tipis banget Isri Solehah Ya majalah Amali Ya majalah Amali Nah di majalah Amali itu Ada di notnya Notnya itu ada tulisan Bacalah Al-Wakiyah Niscaya kamu tidak akan pernah merasakan kesesahan Katanya sih Pas sekarang-sekarang aku baca sih Katanya itu Hadisnya Hadis Juga Sohi Atau apel Aku nggak ngerti Cuma aku Bener-bener Patokan ke hadis itu tuh Jadi aku Dari situ aku Nilai sesuatu tuh Selalu positif Dari situ sih Dan cuma Itu aja Pendidikannya Luar biasa Luar biasa Lanjut Lanjut ke Nazar aja Lu Orang belum nanya Udah pindah-pindah Gimana sih Ya udah nanya dulu Pendidikannya gimana Oh Pendidikannya Oh iya ya Termasuk pendidikan juga Jadi Jadi dulu kan Aku pikir ya Setelah Bapak Aku meninggal tuh Aku bakalan Bakalan dikeluarin Dari pondok Ya entah Akunya keluar Atau aku dikeluarin Atau apa gitu kan Jadi aku pikir Aku bakalan jadi Anak gelendangan Dulu cita-cita aku Pengen jadi pengamen Tau nggak Karena aku pikir Oh aku bakalan Putus nih hidup Aku disini gitu Ternyata kan Nggak kan ya Ternyata kan Lanjut-lanjut Lanjut terus gitu Terus Pas Pas sampai akhirnya lulus Kalian tau nggak sih Aku lulus tuh Aku tuh nggak lulus Loh Haflatul Ihti Tam aku nggak lulus Kalian tau ya Aku tuh nggak lulus Dan Tapi disitu Ada satu yang nguatin Yang nguatin Aku itu Ustazah Rodia Itu bilang gini Dia kan peluk aku tuh Dia bilang gini Ustazah tuh tau Mayat tuh pasti bisa Aku nggak ngerti Bisa apaan Aku nggak ngerti Cuma Aku yang paling inget Paling inget Yang lain kan suka bilang Semangat ya Kayak gitu-gitu kan Aku cuma ingetnya Sama Ustazah Rodia Dia bilang Katanya Mayat tuh pasti bisa Cuma aku nggak ngerti Bisa apaan Terus pas nyampe Pas nyampe Jakarta Itu kan aku niatnya Ngarik kerjaan ya Terus ada yang ngasih ini Ada yang ngasih apa namanya Jadi ada sodara Yang punya kenalan gitu Suruh kuliah Katanya suruh kuliah Terus yaudah sodaranya Suruh kuliah aja Awalnya Awalnya pada nggak percaya Katanya Oh nanti Dijadiin TKW Lontor Nggak jadiin apa Terus Kedar aku bilang gini Kamu kan Baca Kamu bisa Nelfon Kalau misalkan Ternyata dijadiin TKW Kamu kan bisa kabur Gitu kan Terus aku mikir Oh iya aku kan dulu aja Sering kabur Aku aman-aman aja Apalagi disini Ibaratnya di Jakarta Nggak ada Nggak ada peraturan Gitu kan Aku bisa kabur aja Gitu Kalau misalkan aku Dijadiin TKW Ternyata kan Nggak gitu Jadi dari situ Terus yaudah aku Jalanin aja Ternyata emang bener Kuliah Yaudah kuliah Terus disuruh lanjut S2 Padahal aku kan On banget ya Kalau akademik ya Suruh lanjut S2 Yaudah S2 tuh Buat aku tuh kayak Aku emang disuruh kerja Untuk jadi S2 aja gitu Jadi Walaupun aku punya titel S2 Tapi Aku tuh nggak ngerti Gitu loh Apalagi hitung-hitungan Aku kan S2-nya Manajemen Karena itu kan Satu Satu Apa tuh ya Atau apa sih Jak Abis sama Itu namanya Satu apa Satu yayasan Jadi disuruh sama Ownernya tuh Maya lanjut aja Ke S2 gitu Biar Biar Apa ada titelnya Gitu katanya gitu Terus sempet Disuruh lanjut Setelah udah S2 Aku sempet juga Disuruh lanjut Ke S3 Ngambil di IUNJ UNJ Aku bilang Pak aku maaf Pak aku nggak bisa Karena aku kan Aku ngerasa S2 S2 aku aja Belum Belum ada Ada manfaatnya Buat aku Aku bilang gitu kan Sempet sih dimarahin juga Katanya Kamu tuh nggak bisa Manfaatin Kesempatan Dia bilang kayak gitu Emang sempet dimarahin Cuma aku disitu Tetep berpikir positif juga Aku Saat ini mungkin Aku lagi dimarahin Tapi Ini udah pasti yang terbaiknya Di aku gitu kan Aku jadi curhat sih Yaudah kayak gitu aja Pokoknya Intinya Kayaknya semua itu Efek dari Al-Waqiyah deh Pokoknya apapun yang terjadi itu Itu kayaknya Efek dari Al-Waqiyah Jadi dia tuh nanjak Jadinya Eh suami aku nelfon Dia tuh posesif Oke munggu Kak Isan Isan tadi ada yang mau menyampaikan Angkat dulu ya Matiin dulu Mai Mau riset Pak Renek Halo Pian San Mohon maaf ya sebelumnya Saya menyelamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini posisinya masih gelap Karena masih di perjalanan Cerita pendek saja Ini sepertinya Baru Tahlilan Jadi Satu minggu yang lalu Ibadah Sandri Kebetulan Sandri saya Yang hanyut di sungai Hari Rabu Sungai apa Ceng? Kemudian ketemunya Sungai kecil Pondok Padahal sungainya kecil Jadi ketika gak pelanjir ya? Airnya hanya Iya Kebetulan habis hujan Nah itu bolos Bolos keluar Kemudian Pulang Ke Pondok Itu pas sungainya meluang Nah Kemudian hanyut Itu orang brebes ya? Kalo apa? Brebes Iya Orang brebes Jadi Selamat Dua hari Jadi Rabu Kamis Jumat Jumat pagi baru ketemu Itu kan ketemunya jauh Di pinggir pantai Itu siapa yang Yang hanyutnya? Sandrinya Isal Oh Sandrinya Iya Jadi Ini Keadanya Memang Memang Di dalam mobil Sampai perjalanan pulang ke batang Jadi mohon maaf Untuk Gelap-gelapan Di malam Jumat Menanggapi Itu ya Saran Ini Tadi sebelumnya Bahkan kemarin ya Kemarin itu Mas Aik itu Menyodotkan Usulan Menyodotkan usulan Nanti mungkin kita tanggapi Tapi mohon maaf Barangkali Saya tidak sampai Sebelum saya sampai Pondok ya Nanti mungkin Diteruskan sama Mas Aik Ada beberapa Sotoran yang Diusulkan sama Mas Aik Mungkin perlu kita Diskusikan juga Tentang Ketengurusan Itu ada ketua Sekretaris Dan juga Itu Kemudian ada tambahan Yang pertama Bidang pengembangan Usaha Yang kedua Humas dan informasi Dan yang ketiga Kegiatan sosial Itu Mungkin nanti Bisa Bisa Lebih Jelasnya Bisa Lebih detailnya Mungkin Maksud Dari Diadakan Departemen Departemen Pengembangan Usaha Kemudian Departemen Public Relation Atau Public Relation Terakhir Departemen Kegiatan Sosial Nanti Mungkin Bisa Dijabatkan Sama Bapak Ibu Ini Pemawon Pesan Dari saya Sharing 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 Tentang Apa ya Saya Surahnya Tentang Pekerjaan Ya Saat ini Memang Saya Belum Mendapatkan Pekerjaan Yang Terat Dari Dari Lulus Kemudian Seperti Tadi Yang Disampaikan Kak Lela Mengenai Mencari Kerja di Jakarta Itu Memang Luar biasa Susah Kebetulan Delalah Koyo Sudah Tapi Kita Sampai Selama Tiga Tahun Kemudian Pindah Ke Pegasi Selama Empat Tahun Di Jakarta Juga Alhamdulillah Sama Ustaz Safi Selama Tiga Tahun Kuliah Juga Berangkat Kuliah Bareng Satu Metroni Endelalanya Selama Empat Tahun Setelah Itu Menikah Kemudian Semuanya Berjalan Untuk Usaha Memang Belum Tadi Montok Sekarang Tinggal Dimana San Batang 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 Batangnya Mana San Batang Bohon Batang Batang San Batang 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 Terima kasih Mas Isan Burung Mas Isan Nunjuk Siapa Untuk Berikutnya Untuk yang belum mungkin saya saya pamit dulu ya saya pamit dulu ya terlalu wali sehat wali Eli ngomong sepatu dua kata-kata kata-kata cinta seksuen walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh miknya diopin dong guys aku izin lift ya iya suami aku marah-marah katanya kan besok pagi aku jam setengah limu udah jalan ngerias jadi dia marah-marah mbak Itoh ya mbak Itoh ya mbak Itoh malah dangdutan dong tiktokan dong halo guys halo walaikumsalam ibu beranak tiga mbak Itoh sehat Alhamdulillah Kalilah sabar banget sabar sabar sama Itoh lagi nabah lagi ngga sebetul banget enak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam marahmatullahi wabarakatuh ayo Toh ayo ngomong sesuatu ayo enggak lah malu bengong kayaknya aku dengar aja dah dengar aja dah gak bisa ngomong dah begitu dah ayo ayo Toh enggak aduk oke mas itu silakan disampaikan satu ada yang boleh sampaikan atau tidak jangan bilang tidak bengong dia bengong kenapa dia bengong pendengar doang beneran gak boleh cerita itu ayo menyampaikan kalimat 2 kalimat 3 kalimat kita pengen dengar apa namanya yang antum sampaikan biasa aja sih beneran gak ada yang gimana-gimana baru tiga baru tiga sana lagi satu empat masih ngelesin gak toh masih ngelesin gak toh oh enggak di rumah aja sih aktivitas banyak guys berarti ngurus ngurus keluarga dan anak gitu ya yang heranku masih tuh jadi pendiem gitu gimana pacar eh grup anu nanti masuk takmir kan oh iya oh takmir yang belum siapa udah di Jakarta ini besok 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 sampai di Mas di Mas di Mas di Mas dari SD kali yang gak pernah dia mau teraturin di lu gak mau cerita sama sendiri gitu apa gitu tuh enggak, biasa aja ya udah eh berempatan sama anak-anak anak-anak eh tiga, dua laki, satu perempuan Asya Allah dua laki, satu perempuan iya itu lagi perempuannya bukannya nangkul cowok semua ya yang ketiga ini kan cewek ketiga cewek beneran di gokir cowok semua loh oh enggak ada cewek baru setiap bulan iya itu doang enggak enggak ngapa-ngapain dong enggak kerja apa enggak oke terima kasih bahwa masih itu atas selanjutnya yang belum ngomong siapa ya sudah semuanya ya kira-kira ya meskipun sedikit demi sedikit partisipan mulai kurang tetapi tidak mengurangi acara malam hari ini tidak mengurangi kehidupan acara pada malam hari ini apa namanya berikutnya sebelum kita masuk ke agenda doa bersama saya tadi sempat mewacanakan terkait pembentukan kepengurusan di angkatan kita jadi tadi saya sudah komunikasi dengan Mas Iksan tadi kita rencananya pengen membuat kepengurusan agar jalannya angkatan ini terarah begitu ya jadi supaya grup juga itu tidak istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab hidup enggak mati pun enggak jadi biar terarah atau kami pengen untuk mengusul sebuah kepengurusan nanti teman-teman bisa mengusulkan jadi kira-kira bagian apa saja yang diperlukan kalau tadi begini jadi yang disampaikan Mas Iksan tadi itu suara apa ya yang disampaikan Mas Iksan tadi itu yang pertama ada ketua sekretaris pendahara kemudian ada tiga bagian yang saya usulkan pertama bidang pengembangan usaha apa pengembangan usaha karena ini juga penting karena mengingat barangkali ada teman-teman yang mungkin mau share bidang usahanya agar itu bisa diketahui atau bisa diikuti oleh teman-teman yang lain kemudian yang kedua ada bidang humas dan komunikasi jadi ini yang bertugas untuk menginformasikan ke dunia luar terkait agenda-agenda angkatan kemudian yang terakhir adalah bidang bidang kegiatan sosial bidang kegiatan sosial yang mana tugasnya nanti bidang kegiatan sosial adalah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial atas nama angkatan jadi itu memang suasana sudah lama agar agar angkatan kita ini memiliki greget begitu ya mobil khusus bisa memberikan kontribusi paling tidak kepada almamater kita tercinta dari mujahatah karena seingat saya seingat saya semenjak kita lulus dari DM sampai sekarang kayaknya sih belum pernah mengandakan acara ke DM gitu ya jadi apa namanya itu mimpi-mimpi jadi agar angkatan kita ini memiliki gregetnya paling tidak bisa berkontribusi kepada almamater syukur-syukur bisa berkontribusi ke masyarakat yang lebih luas begitu tadi sudah sudah sempat disusun pengurusnya dari pengurus harian sampai bagian-bagiannya mungkin langsung kita pilih secara aklamasi saja ya jadi gak usah gak usah penunjukkan jadi nanti sudah disusun sama Mas Iksan tadi nanti mungkin bisa di share di grup angkatan setelah ini gitu ya gitu ya gitu ya Cek voice singkatnya gitu singkatnya insya Allah kita akan membentuk ke pengurusan nanti susunan pengurusnya akan segera kita share di grup angkatan seperti itu oke berikutnya berikutnya acara sebelum penutup adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Nazar Amin persilahkan ente turun disit kasih ceritanya penampai doa lah doa tutup dengan doa 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 agar agar negeri kita tercinta bisa segera terbebas dari wabah yang mematikan ini wabah yang kita mulai acara mulai tepatnya nih bayah videonya apa diurik nage teman-temanku yang semoga dirahmah mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing kewali dengan ala hadhin ya wakulin tin saliha lirubai laibu disyafa'ati rasul illahi sallallahu alaihi wassalam wabil khusus liniatina wajjatina wamaqasidina biberakati wabil syafa'ati wabih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Terus lagi adu sama pimpinnya. Oh, langkah ceritanya matuh. Matuh, meh cukur. Bolos. Iya. Nah, matuhnya kayak pas screaming. Balik, balik. Balik cukur, geng. Matih, matih. Matih, matih, meluap. Jauh, kebranglah. Saksin, Uang. Saksin, Uang. Saksin, Uang. Saksin. Eh Sini ngeleng-ngeleng ngomong-ngomong pamit 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 ini bisa baca tetap selamat menikmati